Minggu dini hari, Raja Dangdut Roma Irama mengunjungi Polres Metro Jakarta Barat guna menjenguk anaknya Rido Roma yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus narkoba yang menjeratnya. Roma baru mengetahui kalau anaknya adalah pengguna narkoba setelah tertangkap Sabtu dini hari. Saya katakan Rido adalah korban yang kesekian puluh juta. Dia korban. Dan akan berapa juta lagi jatuh korban ini di Indonesia. Dengan tertangkapnya Rido, bahwa saya semakin semangat, semakin marah terhadap peredaran narkoba ini. Hingga Minggu dini hari, Rido Roma masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Rido Roma tertangkap Sabtu dini hari di salah satu hotel di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Penyanyi Dangdut ini kedapatan membawa narkotika jenis sabu di jok mobilnya. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,7 gram, satu set alat hisap sabu, satu unit telepon genggam, dan satu buah mobil. Mereka ditangkap. Sebelumnya sudah juga melakukan serangkaian kegiatan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Pusat, di salah satu apartemen. Dari keterangan polisi, Rido mengaku telah menggunakan sabu selama dua tahun dengan alasan beban kerja yang berat. Pengintaian dilakukan selama dua pekan untuk membongkar kasus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Menyebutan terdapat production dari Kami Perlman,